ayo yoyo yoyo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman semua dimanapun anda berada kembali lagi di jahira tv pada pertemuan kali ini saya insyaallah akan berbagi informasi terkait bagaimana cara kita mencari tahu hasil SNMPTN tahun 2020 ini karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa pengumuman SNMPTN tahun 2020 akan diumumkan esok hari yaitu tanggal 8 April 2020 lebih tempatnya pukul 13 berarti ada waktu tersisa 19 jam 40 menit dan 53 detik berarti gunakan waktu yang tersisa ini untuk teman-teman berdoa gitu ya dan bagaimana cara kita untuk mencari tahunya tentunya ke nanti teman-teman bisa meluncur kita ketik langsung di Google dengan tulisan smptn.itb.ac.id ini berarti ya tinggal diketik aja atau bisa juga di Google ketik juga pengumuman SMPTN 2020 nanti akan diarahkan nanti tampilannya seperti ini nah apa saja yang kita butuhkan untuk bisa masuk tentunya teman-teman persiapkan aja itu nomor pendaftaran yang kemarin kita pakai disertai dengan nomor NSN kalau yang belum diganti ya kalau yang sudah diganti berarti ingat kembali itu passwordnya apa baru nanti akan tahu apakah lulus atau tidaknya itu caranya teman-teman ya kalau misalkan teman-teman lolos maka nanti yang harus teman-teman melakukan adalah daftar ulang tentunya pastikan teman-teman melihat jadwal daftar ulang di perguruan tinggi yang kita tuju kemarin jangan sampai kita ketinggalan karena kalau ketinggalan berarti kita dianggap mengundurkan diri sayang kan orang lain bersusah payah untuk bisa masuk kita sudah masuk ternyata karena kita berleha-leha bersantai ria akhirnya kita ketinggalan kemudian siapkan berkas dokumen yang dibutuhkan biasanya berkas dokumen yang dibutuhkan itu diantaranya satu kartu tanda peserta SMPTN kemudian ijasa atau tanda gelusan kemudian kartu identitas yang masih berlaku KTP kalau yang sudah berlaku ya atau kakak misalkan pakai kakak gitu bukan adik ya tapi kakak itu kemudian kita melengkapi administrasi atau proses tambahan yang diminta PTN tujuan dilengkapi itu apa saja tergantung yang diminta oleh perguruan tinggi yang kita tuju kemarin lalu peserta yang telah lulus SMPTN tidak dijadikan mengikuti jalur SMPTN berarti gak boleh ikut SMPTN kan kita sudah masuk SMPTN gitu itu untuk teman-teman yang masuk bagaimana kalau teman-teman tidak masuk nah ya satu ya jangan berkecil hati tentunya bukan berarti dengan kita tidak masuknya SMPTN berarti dunia ini berakhir tetap kita semangat untuk mengejar mimpi persiapkan diri kita untuk ya belajar karena kita bisa mengikuti di UTBK dan SMPTN nanti ya kita bisa mengikuti SMPTN ataupun UTBK ataupun nanti bahkan ada jalur mandiri di PTN yang akan kita tuju yang kita minati nah untuk pendaptaran UTBK itu sendiri dan SMPTN akan dimulai tanggal 2 sampai 20 Juni 2020 pelaksanaan UTBK itu pelaksanaan pendaptarannya itu ya 2 Juni sampai 20 Juni berarti masih ada waktu April, Mei, Juni 3 bulan lagi pokoknya kita persiapkan aja dulu pendaptaran, buat pendaptaran untuk pelaksanaannya nanti tanggal 5 sampai 12 Juli wah kita bisa banyak membelajar banyak membaca dari sekarang cari tahu tuh informasinya soal-soal apa saja yang sering muncul soal-soal apa yang harus kita latihan banyak biar nanti kita tidak kesulitan saat latihan saat mendahadap kode-kode pengumuman SMPTNnya tanggal 25 Juli 2020 itu jadwalnya ya teman-teman semuanya semoga berhasil ya kemudian informasi penting dari Ketua LTM PT Prof. Muhammad Nasih menyampaikan beberapa catatan penting sementara perubahan aturan main dalam SMPTN dan UTBK 2020 terkait wabah COVID karena kita sedang dilanda wabah COVID ada yang diinformasikan dan ini penting satu apa katanya materi tes yang diujikan adalah tes potensi sekolastik TPS kemudian setiap peserta hanya diizinkan maksimal mengambil 1 kali tes pelaksanaan tes dilaksanakan dalam 4 sesi setiap hari pendaptaran UTBK dan SMPTN oleh peserta dilakukan 1 kali atau bersamaan peserta harus memilih lokasi tes pusat UTBK dan memilih PTN dan program setiap tujuan itu harus diperhatikan oleh teman-teman pokoknya persiapkan diri ya untuk teman-teman yang lolos di SMPTN saya ucapkan selamat dan jangan lupa berdoa dan bersyukur tentunya ya minta kemudian minta juga tetap harus berdoa ya karena kita biar dipermudah nanti dalam urusannya jangan sampai kita merasa diri sudah masuk kita bersantai-santai berleh akhirnya kita ketinggalan untuk daftar ulang dan untuk teman-teman yang tidak lulus jangan berkecil-kecil karena bukan berarti kita tidak lulus di SMPTN dunia ini berakhir kita harus tetap melanjutkan perjuangan melalui UTBK melalui SMPTN atau misal jalur mandiri nanti pokoknya tinggal persiapan aja dulu nah untuk yang mau masuk Jalur SMPTN atau SMPTN ataupun UTBK persiapkan diri deh soalnya deh sekarang beli bukunya banyak sekali itu tokoto yang sudah menyediakan bisa online gitu disediakan dimana saja pokoknya dibaca dan bertanya kepada para ahlinya kepada guru-gurunya kalau misalkan soal matematika bertanya kepada guru matematika soal IPA bertanya guru IPA semuanya pokoknya kita harus banyak berlatih dari sekarang jangan sampai kita senang karena tidak ada tidak ada kesuksesan tanpa adanya kerja keras kamuannya harus kerja keras dan doa tentunya teman-teman semua ya oke teman-teman barangkali ini saja dulu yang sudah dikandalkan kesempatan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan selamat mencobanya nanti dan tetap bersemangat dan juga persekuan diri kita untuk menghadapi UTBK dan SBMPTN Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh